Hai di video kita kali ini kita akan belajar membuat pensil 3d ya nasa saja membuat IPT terlebih dahulu kemudian create 2d sketch saya blend yang front ya saya klik kemudian saya buat lingkaran circle dengan diameter 10 mili finish cat extrude dengan panjang 172 mili Hai kemudian saya berikan eksis di sini kemudian saya create 2d sketch saya bentuk hexagon polygon kemudian Hai klik center ke ujung lingkaran finish cat saya extrude hai 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 ke eksternya all Hai kaya lalu kita buat plane disini kemudian pilih origin pilih sumpu y dan Z 0 derajat agar lurus kemudian blend sketch pada blend Hai nah sebelum itu kita back ya saya lupa saya berikan create 2d sketch saya klik kiri tahan masuk ke dalam minus 20 Hai kemudian slice grafik project geometry Hai saya offset dengan ketebalan keluar 0,03 mili Hai 0,03 kemudian finish cat extrude Hai extrude Hai 2 mili hai 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 nah setelah kita tentukan bagian belakangnya kemudian barulah kita create 2d sketch Hai nah kita kerjakan bagian belakangnya terlebih dahulu ya di sini bagian belakang Hai project geometry Hai garis di sini ya permukaannya kemudian poros nah kita juga plane bagian bawah Hai kemudian jadikan Hai garis di tengah menjadi centerline Hai kemudian lain ujung di sini sampai ujung di sini Hai nah kemudian kita gambar arch ya RC Hai dua sudut di sini kemudian hai 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 persinggungan garis di tengah kita beri jaraknya Hai dua mili Hai di sini juga Hai dua mili ya kemudian konstren tengen lingkaran bersinggungan dengan garis lurus nah setelah menjadi biru itu kita tambahkan line Hai garis di sini dan sini kemudian kita trim kita delete terlebih dahulu kemudian kita trim bagian setengah lingkaran ini Hai Oke finish cat kemudian revolve Hai pilih garis melengkung Hai Oh revolve ya itu tadi extrude kita revolve pilih garis yang permukaan melengkung Hai pilih eksis porosnya di tengah dan eksis Hai rotari mau dekat oke oke bagian belakang sudah jadi kemudian kita kerjakan bagian depan create 2d skate pada plane kemudian slash grafik kita project geometry garis di sini Hai poros di tengah dan garis di bawah Oh dibawah sebenarnya tidak usah ya kemudian buat garis segitiga Hai segitiga seperti ini Hai kemudian seperti ini nah saya berikan sudut kemiringan dengan sumbu poros 12 derajat Hai kemudian Hai kemudian saya membuat retangel memotong disini ya Hai terserah ukurannya berapa trim Hai trim seperti ini Hai ke setelah bentuk seperti ini ini adalah pemisahan garis untuk warna hitamnya nanti klik Hai finish cat Hai revolve pilih permukaannya tomatis ada sedikit garis tambahnya tadi Hai eksis pilih porosnya mau dekat klik ok Hai kemudian kita non visibility work by nya kita hilangkan centangnya nah kita sudah punya Hai pensil 3d Hai secara aktual kita ganti warnanya satu persatu Hai warna dasarnya adalah blue blue wall paint glossy kemudian disini kita ganti warnanya dengan Snow White kita shift Hai klik kiri kemudian shift kemudian klik kanan properti pilih yang hai 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 kukul white Nah kulit white Oke kemudian disini juga kita ganti warna hitam hai 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 klik kanan properti black hai 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 lalu di bagian sini kita cari warna disini ya kita lihat dulu warna brindle juga bisa klik kanan properti brindle oke kemudian tentunya bagian permukaan sini adalah warna hitam black nah dengan demikian kita sudah memiliki pensil 3d dengan kita bisa memberikan ukuran yang presisi dan juga aktual dan untuk tulisan 2b nya kita bisa memberikan disini ya menggunakan teks kemudian sketch kemudian teks disini 2b oke kemudian finish sketch kita bisa menggunakan emboss kita klik centang pada work to face profile pada teks kemudian face adalah ini ini dengan extrude ke dalam cut ya 0,1 oke kadi akan memiliki warna kita bisa menggantinya kemudian bisa kita rotation ya circular pattern pilih emboss nya pilih rotation axis nya warosnya dengan sudut atau placement 6 klik ok dan selesai mengganti warnanya itu tadi ya dengan cara klik disini shift kemudian klik kanan properti kemudian cool white oke saya diganti satu persatu semoga video kali ini ini bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih video ini cilzone 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0